Intro Intro Shalom Bapak Ibu Kita bertemu kembali Di dalam Renungan Pagi HKB Pedenpasar Edisi Selasa 22 Agustus 2023 Sebelum kita mendengarkan Renungan Permantuhan Kita bernyanyi dari buku ND 279 Ayat 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan ala Bapak kami Yang bertakta dalam kerjaan sorga Terima kasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Dari malam hingga pagi ini Tuhan Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Di pagi hari ini Bapak di sorga sebelum kami Melanjutkan aktivitas kami Tuhan Kami ingin merenungkan permantuhan Tuntun hati dan pikiran kami Tuntun hati dan pikiran kami Agar kami mengerti Maksud permantuhan dalam kehidupan kami Dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami Hapuskan sila dosa kami Tuhan Agar kami layak dihadapan Tuhan Hanya di dalam nama anakmu Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Perenungan di pagi hari ini Tertulis dalam ayub 5 Ayat yang ke delapan Demikian permantuhan Tetapi aku Tentu aku akan mencari Allah Dan kepada Allah Aku akan mengadukan perkara Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Kisah Kesetiaan Atau kesaksian ayub Adalah Kesaksian Kesetiaan Iman Kepada Tuhan Kesaksian Keteguhan Iman Kepada Tuhan Ayub adalah Orang yang benar Di mata Tuhan Ayub adalah Orang yang jujur Dan saleh Dan Alkitab menyaksikan Ayub adalah orang kaya Bahkan orang terkaya Di negerinya Itu kita bisa baca Di ayub Pasal yang pertama Di ayat 1 dan 2 Dikatakan Ada seorang laki-laki di Tanah Us Bernama Ayub Orang itu saleh Dan jujur Ia takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Ia mendapat tujuh anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Lima ratus pasang lembu Lima ratus keledai Betina Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu adalah Yang terkaya Dari semua orang Di sebelah timur Itulah keadaan Ayub Sebelum Ayub Mendapat ujian Iman Kepada Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di pasal yang kelima ini Bahkan dimulai dari pasal Empat Puncak Ujian Keteguhan Iman Ayub Disinilah pasi Puncak Ujian kesetiaan Ayub Kepada Tuhan Pada saat Ujian Yang sangat berat ini Sahabatnya Elipas Datang Untuk menguatkan Iman Ayub Itulah di pasal Delapan ini dikatakan Ini pasal delapan ini adalah Perkataan Sahabatnya Elipas Untuk menguatkan Iman Ayub Saya bacakan lagi Ayat keelapan Tetapi aku Ini perkataan Elipas Tetapi aku tentu Aku akan mencari Allah Dan kepada Allah Aku akan mengadukan perkara Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Ada dua yang mau kita petik Dari ayat Ini Yang pertama Kita sebagai sahabat Dimana ada saudara kita Atau teman kita Di dalam kesusahan Kehadiran kita Sangat penting Untuk meneguhkan Iman mereka Kepada Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Bapak ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Pernyataan Atau kesaksian Di ayat keelapan ini Adalah sangat meneguhkan Iman setiap orang Dimana dikatakan Aku akan mengadukan Segala perkaraku Kepada Tuhan Kita tahu Cobaan Atau pergumulan Yang dihadapi Ayub Adalah Yang sangat berat Dan bahkan Sangat berat Di Alkitab Koleh yang saya baca Kisah Ayub Adalah Pergumulan Cobaan Yang sangat berat Dihadapi oleh Ayub Dan dia setia kepada Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dari kesaksian Iman Ayub ini Mungkin kita Dan kita pasti Banyak mengalami Penderitaan Atau pergumulan Cobaan Dalam kehidupan kita Baik di dalam pekerjaan Keluarga Ekonomi Ekonomi Bahkan kesehatan kita Yang Sebenarnya Itu adalah Ujian Untuk mempertebal Iman kita Seperti Yang dialami Ayub Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Di dalam Pergumulan Kehidupan Ayub Dia mengaduhkan Semuanya itu Kepada Tuhan Kadang Di dalam kita Menghadapi Pergumulan Ada pertanyaan Dalam diri kita Dan bahkan Mungkin banyak orang bertanya Adakah Jalan keluar Suatu masalah Atau pergumulan Di dunia ini Adakah Yang bisa Menyelesaikan Pergumulan kita itu Di dunia ini Di dalam ayat ini Saya akan menegaskan Bahwa Pergumulan kita Masalah kita Penderitaan kita Sakit penyakit kita Menurut saya Kalau kita Mengaduh di Dunia ini Jawabannya Tidak ada Tapi Jawaban Satu-satunya Adalah Hanya Tuhan Yang bisa Menjawab Semua Pergumulan Di dalam Kehidupan kita Kita tidak boleh Lari Ke yang lain Selain Tuhan Dan itulah Yang dialami Ayu Setelah dia Dapat Dapat melewati Semua Cobaan Pergumulan Penderitaan Yang dirasakan Akhirnya Tuhan Memperhitungkan Dan di ayat terakhir Di pasal yang terakhir Dikatakan bahwa Semua Semua yang ada Sebelum Ayu Mengalami Ucian Iman ini Setelah dia Lewat Melewati Semuanya Tuhan Memberikan Dua kali lipat Dari Yang dia punya Sebelumnya Itulah Bapak Ibu Di dalam kita Mengalami Pergumulan Kesusahan Penderitaan Bahkan Penyakit Jika kita Menyerahkan Semua Mengadukan itu Semua Kepada Tuhan Tepat pada Waktunya Tuhan akan Menjawab Dua kita Dan sebagai Penutup Saya kebencikan Lagi ayat ini Untuk Mempertebal Memperkuat Iman kita Tetapi Aku Tentu Aku akan Mencari Allah Dan Kepada Allah Aku akan Mengadukan Perkara Hanya Tuhan Tempat Mengadu Kita Hanya Tuhan Tempat Kita Meminta Memohon Atas apa Yang kita Alami Dan kita Yakin Tuhan Akan Menjawab Dan Mendengar Amin Kita berdua Allah Allah Bapak kami Yang di Surga Terima kasih Tuhan Atas Bimbingan Rohmu Roh Kudusmu Kepada kami Bisa kami Mendengarkan Berman Terima kasih Terima kasih Berman Yang Mengingatkan Kami Mengejarkan Kami Untuk Mengadukan Segala Perkara Kehidupan Kami Kepada Tuhan Dan Kami Akan Menjawab Mendapat Jawaban Segala Pergumulan Segala Perkara Penderitaan Bahkan Sukacita Yang kami Alami Daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya Dalam Nama Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Demikian Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasih Tuhan Renungan Pagi Hari Ini Semoga Keman Kita Kepada Tuhan Semakin Ditegukan Shalom Horas Suratkan Semuanya Dukaku Akhir Bapak Bapak Allah Bapak Yang Memusihimu Bukankah Ku Pasanya Seget Maki Mimbal Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!